Kembali lagi di redaksi pagi, pemirsa warga Tangerang, Banten digegerkan dengan kemunculan seekor ular sanca di saluran air pemukiman warga. Si ular yang hendak diduga, hendak mencari tikus ini pun buru-buru sembunyi di saluran air setelah kepergok warga. Sejumlah warga berusaha menarik bagian ekor ular yang bersembunyi di saluran air rumah warga di pengayongan Sukasari Tangerang. Namun si ular berkelit dan berupaya melepaskan diri. Warga pun kaget dan berusaha menghindari terkaman ular yang tidak berbisa ini. Kemunculan si ular sendiri sudah terendu sejak minggu lalu. Ia muncul dari parit lalu bersembunyi di saluran air. Warga pun harus membongkar lantai rumah untuk memaksanya keluar. Yang punya rumah datangan itu kan nggak bisa kebuka tuh. Disodok akhirnya yang punya rumah sama anak-anak tuh pada semua. Disodok pakai besi akhirnya keluar. Keluar itu ular. Nggak keluar. Di sini mampat. Digali lah sama si abu ya. Maspur pada digetok biar ularnya keluar. Toto-totonya ularnya nggak bisa keluar. Diambil pakai tangan. Peralauannya dipecahin sama ini ya dipecahin. Karena bagian ekornya sudah diikat tali, tak berapa lama si ular dapat ditaklukan. Untuk sementara, si ular dipelihara warga sebelum dijual pada pecinta ular. Turnya Tangerang, Banten. Terima kasih.